Hai teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arafi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu Sweco Den 1 ya kan dan dimana di part sebelumnya yang udah lama banget gak gue lanjutin dan gue juga udah cerita kenapa gue lama agak lama gak lanjutin video game di endless nightmare tuh gue udah jelasin ya kenapanya dan ini di part sebelumnya game Sweco Den ini kita lagi ngobrol sama si Lady Odessa gua masih inget banget nih si Lady Odessa ini nih lagi tidur coba Odessa kau pasti juga lelah kembalilah tidur maaf karena min maaf karena minta menemaniku dengan kisah yang aneh Oke Odessa selamat malam Cleo sedih lagi ngolor gremio sama ada mulor Oke kita tidur nih jadi aku tidur dimana sampai ngodesa oh iya dong bener kenapa gak sekasur eh eh banyak anak kecil nonton Victor apa maksud anda tugas kita usai kami selesaikan urusan kita tadi malam bukan Arafi Oke Cleo dipikir lagi ranjang Tuan Muda sudah kosong ketika tengah malam Gremio Tuan Tuan Muda apa yang anda lakukan hal yang hal yang tak bisa dikatakan apa sih maksudnya Ayo mari kita pergi ya Arafi tutup Tuan Muda sudah lah gremio gue lupa dah di part sebelumnya kita ke desa ini ngapain ya temen-temen asli lupa gua oke pokoknya kita mau kita bersatu sama komplotannya sih ledo desa namanya corporation apa gitu Nah kita ke desa ini mau ngapain gitu lupa gua temen-temen karena udah kelamaan banget ya enggak gua lanjutin sorry ya selamat datang kami jarang dapat pengunjung jadi akan keberi diskon 50 pas per orang inap jangan simpan jangan keyo kita kemana nih kan kita udah nginep nih Oke coba kita ajak ngobrol lagi orang-orang di sekitar sini ya kayaknya sih di part sebelumnya udah gua ajak ngobrol cuman gua lupa kan karena udah berapa bulan gua nggak lanjutin aku tak sabar jadi bes aku tak sabar jadi besar agar bisa bantu ayahku pintur anak pintur hei aku tak pernah lihat kau disini bagaimana kabar di bawah hidup di tempat seperti ini kau kehilangan jejak apa yang terjadi di luar jadi ini desa terpencil banget ya temen-temen ya karena ini kan kita ngelewatin gunung gitu kan di part sebelumnya tuh hai hai tahu kabar baru katanya Odesa sang pemimpin Liberation Army nah pemimpin Liberation Army temen-temen namanya tuh Club Liberation Army dipimpinnya sama sih Lady Odesa tadi adalah raksasa sembilan kaki bilang ribet by the way lagi masak apa Pak boleh minta nggak belum sarapan nih nggak bisa gentong bisa nggak nggak bisa Oke yuk kita keluar kayaknya kita keluar deh nanti ada cutscene pasti nih nih gentong-gentong nggak ada yang bisa dilute nih dasar game jadul ya Allah wakbar bentar temen-temen lighting jatuh ya tapi masih terang deh masih terang udah gini aja ya tapi kurang soalnya tadi terang banget nih gua taruh sini dah ada-ada aja ya kan bentar ya sabar kele ya gini lah ya sip yuk lanjutkan wup ya jadi kena bayangan ya lampu itu harus itu bentar 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 oke sip apakah kena bayangan mata gua silau Oke yuk kita keluar lah Hai kok temen-temen nggak ada ini lagi nggak dekat sini desanya segini perasaan gede deh Hai masih cuma segini coba kita kesini ya tadi kan belum kesini aku dulu bertemu kaisar dia pria menakjubkan dan dia bahkan bicara manis pada wanita tua seperti ku nih kalau Pak Nenek sudah gila dia lagi terus bicarakan kaisar seharian ini mah kita beli-beli uh duit gua banyak juga menemen apa yang bisa gue bantu medicine hmm kayaknya punya gua udah banyak kasih itu kan banyak medicine 466 dadah udah 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 nggak usah yuk kita keluar yuk kita kemana lagi berarti ya hmm apa kita ke keluar kali keluar sini kanan nggak bisa temen-temen ya udah yuk apa jangan-jangan gua periksa kasurnya dulu Hai bentar ya temennya kita pastikan soalnya game jadul kayak gini tuh kita nggak dikasih petunjuk di map kita harus kesini kesini itu kita benar-benar harus cari tahu sendiri itu apalagi zaman dulu ya kan belum ada mod bahasa Indonesia jadi kita harus benar-benar belajar bahasa Inggris gitu biar ngerti biar ngerti alur ceritanya yang bisanya cuma segitu ternyata jadi kita ke mana sekarang ada map nggak sih lagi ini item kalau mencet kotak bulat segitiga lupa gue temen-temen ya udahlah yuk gas Hai adi nyamuk-nyamuk lawanlah ya kan kita lawan up sosi doa desa Ini ya dia pemanah kalau ada musuh gini lawanin semua temen-temen aduh gue sebel banget nyamuk nih ada racun nih soalnya kalau ada musuh gini tuh lawanin aja temen-temen jangan kabur karena EXP nya kan lumayan buat naikin level kita tuh ya kan nanti level kita semakin gede semakin sakit kita nyerangnya nah kita tuh lewatin gunung kesini Tiger Wolf lah gue balik lagi kesini bisa ngasih ngebawa oh gak bisa oke udah yuk kita kemana lagi dong ya apa gue cek dulu tadi takutnya ada jalan lagi temen-temen bentar ya labil banget gitu bentar-bentar gue cek ke kanan gak ada tapi tapi ini kenapa kayak ada love gitu oke gak apa-apa kita lawanin lagi uh jebret jebret kan hmm hmm seru deh ya kan please jangan kena racun kena racun males banget gue uh mati kau yeay dah 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 semakin tinggi level kita juga semakin lama naik levelnya temen-temen jadi ya gitulah harus sabar tapi kalo yang demen game RPG mah suka-suka aja kalo gue tipe gamer yang banyak menyukai genre game sih sama kayak musik musik juga kan gue mainin semua genre kan karena suka pupu walaupun ada beberapa genre yang agak kurang gitu kayak game kan gue game horror agak kurang gitu ya kan hmm ya gimana sih kok pada gak kena ya aduh ya gue kena racun kan cara ngobatin gue gimana temen-temen item antitoksin kita harus pake antitoksin buat ngelangin kok serang oh iya serang bener up oke bisa gak nih karakter gue oh iya bener pake antitoksin buat ngelangin racun dari itu siluman nyamuk tadi siluman nyamuk gak tuh oke udah-udah gak ada jalan lagi ya temen-temen berarti kita harus balik lagi nih jadi gini aja nih kalo game jadul kita explore-explore aja wah ini dia nih si siluman bekicot nih darahnya temen-temen tebal banget hmm pelopo dah oke untung karakter gue juga udah pada kuat pas awal-awal gue ke gunung es ini ini banget tuh si siluman bekicot by the way ini jalan yang bener ya oh iya jalan yang bener berarti jalan kesini dulu kita ke atas dulu lepok lepok mantap nice ayo dong naik level lagi dong radio desa masih level 8 up 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 gue jadi pengen beli ininya deh wah ini buntu PA udah bener berarti gue jadi pengen beli ininya apa crew necknya crew neck swikoden gue pernah liat tuh di shopee ada soal ceritanya bagus nih game temen-temen swikoden 1 sama swikoden 2 tuh swikoden 3 ada gak ya lupa gue hmm yang jelas kalau ini tamat gue pengen lanjut lagi swikoden 2 sih wup lepok hmm gila tebal juga nih kelinci hmm mati dong ya duh untung dia nyerang cuma 4 hmm udah tamat riwayat nya jadi kelinci bakar kan yeee Mayan duitnya poch oke yoyoyoyoyoyoyoyou cepat lah lumayan jauh juga wadw ini keluar dari gunung es lawan lagi ini sebagian dari kalian kalau yang enggak suka game RPG pasti agak bosen ngeliatin gini-gini ya ya emang beginilah kebanyakan game RPG teman-teman eh Aduh gue terus yang diserang pada demen banget nyerang gua ya kan gua udah punya cewek ya lasik hehehe Oke yuk yes up-up ada toko apa nih gue sampai lupa lambang-lambang ini lambang-lambang tokonya Oke coba kalau ada antitoksin gue pengen beli Oh nginep jangan kita simpan aja deh kita save dulu temen-temen tim pada tak uh kok oke udah dah yuk makasih Pak numpang save doang yuk lanjut lagi gimana-man hmm up-up-up-up iya loh iya loh iya loh ngeglitz-glitz ya kan dasar game jadul Hai musuh lagi nggak apa-apa seneng gua mah pupuk jadi nanti kalau kita ngelawan boss lebih enak juga temen-temen itu kan gila empat kali serang baru mati dong ah gila gua diserang lagi wadah gua 66 metal 66 tebel banget siluman bekicot darahnya eh eh kosong atau bawah uh eh kangen banget gua udah lama banget enggak main game paling gua selama enggak ngonten game tuh gue main game tuh ini temen-temen main game shopee gua shopee pet uh haduh darah gua udah mau mati kita harus ini harus isi darah man-man medicine untung banyak ya hati bos sultan nih bos hehehe lepuk eh mamam tuh oke mantap lanjut lagi lo di Odessa udah level 9 Hai di cewek sendiri kasihan kita harus lindungi ecel deh nyangkut tuh kan ngomongin cewek mulu seluruh eh 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 serang lepuk 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 mantap ya ampun ada chat sorry temen-temen oke kita ke kanan tadi aja gua sangking udah lama enggak ngonten game gulu salah buka ini dong sel buka emulator ini kan emulator PS1 ya gue malah buka emulator ini yang apa yang klasik itu game klasik hehehe terus gue nyari-nyari gimana ya game ini suikoden sampai lupa gue nyalain setik aja nih gamepad tadi agak lupa gimana ya nyalainnya saking kelamaan duk kupu 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 belepuk lepuk Oke tadi tuh mereka ngobrolin apa sih katanya ada yang hilang di kasur maksudnya ada orang kabur gitu dari kasur kita bagaimana sih lupa juga sebuah temen-temen yang part sebelumnya itu ceritanya gimana sorry ya oke nah kita udah keluar dari sini nah seingat gua di depan sono itu buntu nggak ada gunung yang bisa kita naikin disini juga seingat gua nggak ada sih di arahan sini tuh nggak ada desa gitu atau tempat yang bisa kita masukin eh gunung yang kita naikin gitu jadi kayaknya ke kanan feeling gua sih kita balik lagi ke desa-desa yang pernah kita kunjungin up up eh yang bener seru banget deh ya ampun kamu tuh sendiri loh kita berlima nih berani-beraninya tuh bukan mati langsung kan macem-macem oke ya ampun ada lagi sendiri bonbon bonbon tapi lucu juga ya gitu kayak kain pel gitu oke nah kebawah juga kalau nggak salah kita bisa ke ke apa namanya perbatasan gitu gimana ya gimana ya lupa gua kebawah kebawah mana ya pokoknya ada perbatasan gitu deh jadi perbatasan benteng itu temen-temen Hai aduh ya aduh dia pakai yang hindar eh mati kan tiati bos ii mantap dapat medicine Hai kemana ya coba kita kesitu dulu temen-temen keperbatasan itu kukuk kukuk soalnya kan tadi kita pas di penginapan itu katanya kayak ada yang kabur gitu siapa tahu kalau dia kabur kesitu oke Hai mana ya Oh ini nih gua bahwa Hai kup Apakah bisa saat ini benteng gua bahasa sedang ditutup yang tak ada urusan di sini dilarang lewat ya nggak bisa swap pakai ini aja pakai beras matamu gimana dong ya coba deh kita ke desa deh udah berapa menit nih yo udah mau 20 menit kita masih kelabakan nyari tempat teman-teman jaman sekarang enak lagi kalau game-game gini kita nggak tahu kemana tinggal Google udah nonton YouTube kan jaman dulu kita sharing aja udah sama temen SD tuh jaman gue SD nah ini gimana sih jalannya gue setak nih gitu aja ngobrol oke pupupup yee coba kita kesini dulu ini tempat apa ya lupa leanan camp tempatnya si lady Odesa juga gua lupa deh Oh ini bener kesini tempat penginapan si Odesa Odesa apa yang terjadi kau tahu apa-apa kekaisaran mereka mendadak maaf lady Odesa Astaga Victor hei Odesa Ayo kejar mereka Tuhan muda Tuhan muda tuh gua ceritanya temen-temen eh lu kenapa Oh Astaga aku tak bisa kau menginap periksa memory card Oke kita tiba-tiba disuruh nge-save ya udah save aja Oh ini penjaga ininya ya udah belum sih udah kan oke udah ini penjaga ini penginapan disini temen-temen tuh dia tiduran itu ceritanya ada yang nyerang karena kita ee si lady Odesa ini liberation army ini kan diincer sama pasukan kekaisaran gitu kan coba kita kesini dulu apakah temen-temen kita aman lah ini dia bener kan empire shoulder pada udah pada tahu tempat persembunyian kita dibawah sini berarti temen-temennya si Odesa bisa jadi pada ketangkep dong duh ya tuh oke kita periksa temen-temennya si lady Odesa di ini temen-temen di bawah by the way si lady Odesa mana kok ngilang kok kita cuman berempat apa dia tadi ceritanya lari duluan aduh nih si ini empire shoulder 1 nih lu tuh dia tinggal sendiri eh kan oke mantep gue naik level jadi 12 waduh mulai pada susah nih ininya temen-temen musuhnya ada lagi nih hei kamu uh aduh mereka berenam kita berempat serang waduh makin seru nih temen-temen udah 20 menit lebih lagi oke gapapa kita lanjut lagi bentar hmm hmm melepuk oke 3 lawan 4 darah masih pada penuh kan masih hajar boydue si Victor darahnya banyak banget ya 200 hmm aduh gak kena kambing ah tidak hmm tinggal pemanah ayo kita serang lagi dia belepuk aduh pintar-pintar ngehindar lho tuh kan tuh gila masa ngehindar terus hmm tuh kena kan lu tapi wajar juga sih orang pasukan kekaisaran yang kan pasti terlatih gitu lho tuh kan hmm lho mati kan oke ayo cepat-cepat-cepat-cepat kita lihat kebawah eh disini bukan sih eh bukan di bawah ya oh iya bener nih Odesa si Odesa ngejerit oh tadi suaranya kalian denger nggak oh macem-macem in cewek gua lu asik ya kenapaan sih eh ntar bini nonton diomelin apa-apaan itu ayo cepat ya ayo cepat lu malah pada diem disini oke kita lawan lagi teman-teman aduh si Lady Odesa tidak lagian dia main lari-lari aja sih Lady Odesa nggak bareng sama kita ah ah hmm oke bisa ayo please jangan pada ngehindar dong hmm 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 lu gila critical hit tuh kalo nge-zoom gitu mantap mantap yeeey coba kita lihat yah di Odesa tidak Victor kau tak apa-apa Odesa ya kenapa eh ayo kini kau bisa keluar nah ini temannya si Odesa kan cepat kau harus lari oh oke ah gendong dong gendong dong gimana sih jadi cowok malpada ngeliatin liat di Odesa kau berdarah Odesa apa yang kau lakukan tanpa dirimu di Beresan Army kok dia ngomong tanpa dirimu Odesa Odesa meninggal disini maafkan aku Victor yah bawa dong ke dokter gimana sih nampaknya ya gak ada dokter sih maksudnya bukan rumah sakit dokter yang bisa nyebutin orang yang bisa nyebutin gitu nampaknya aku memilih jadi wanita ketimbang kembandan dari Liberation Army aku tak bisa biarkan dia mati aku pemimpin yang payah Cleo cukup Odesa lukamu akan terbuka lagi please jangan mati Arafi mau kakak aku mari kenapa Odesa aku minta dua hal tiba-tiba ditelpon sama saudara gua aduh tak dulu om gua nelpon aku minta dua hal pertama beri anting ini astag Allah tadu lo bidu pertama beri anting ini pada orang bernama Matthew di desa Saika ini kita harus ingat-ingat teman-teman kita kasih anting ke orang namanya Matthew di desa Saika kita harus cari desa Saika itu dulu deh yang penting nanti nyari orang emang gampang Saika oke desa Saika kenapa ditolak ya tak dulu pidu hentikan Odesa aku tak ingin mendengar wasiat darimu iya apaan sih lu juga jadi cowok berempat bawa langsung Allah Victor makasih tapi ajalku sudah dekat ya beneran dia meninggal Arafi ambil anting diterima ya bener ini mah udah anting udah masuk ke item kita mah permintaan lain tolong buang tubuhku what the heck ke dalam arus disana gila mayatnya mau dibuang ke arus apa kenapa aku tak bisa melakukan hal itu tolong Arafi gila musiknya sedih gini lagi kambing tidak baiklah ah elah gimana teman-teman katanya mayatnya mau di ini di arusin aduh gue jadi belepotan ngomongnya patah-mata mau di arusin ke sungai apa kita arusin nanti ceritanya si Odesa masih hidup gitu ditolongin sama siapa gitu kan kalau tidak tapi gimana nih kalau kita nolak apa kita biarin disini kan gue gak tau nih aduh yang mana ya gila tapi kasian sih masuk di alirin ke kali ya kan ini di bawah ini loh di bawah god gitu teman-teman di bawah tanah jangan ah kasian dia benar Odesa kenapa kau minta hal begitu jika pasukan pembebasan tahu jika aku mati gerakan kehilangan harapan dan mati oh jadi biar pasukan yang lain tuh masih nganggep si Lady Odesa tuh hidup biar gak ditemuin mayatnya gitu itu alasan kematianku harus dirahasiakan tuh kan harapan baru terlahir harus tetap hidup tidak baiklah ya gimana dong gue lagi disuruh milih ah shit man tapi feeling gue sih nanti masih hidup soalnya dia di arusin ke aliran sungai gimana nih teman-teman baiklah aja ya soalnya feeling gue dia masih hidup kayaknya nanti dia ditolongin orang gitu baiklah deh ya aduh kebiasaan nih gue kalau milih gini lama kalau tidak gimana ya dibiarin disini dong sekali lagi tidak ya apa baiklah ntar takutnya digolerin disini juga mayatnya gue takutnya ini cowok-cowok lagian bukannya buru-buru bawa kemana gitu malah diliatin diri baiklah abudullah baiklah pusing gue makasih Arafi aduh jika bertemu flik lagi katakan kalau kebaikannya selalu menghiburku di saat sulit ya nampaknya waktuku tiba Arafi warap kau akan selalu bisa melihat dunia bebas yang tak pernah kulihat ya pergilah Odessa ya teman-teman kita kehilangan Odessa tidak dan kenapa ini jadi black screen oke kurasa kita mesti pergi ke Seika ya dan temukan si Matthew ini tapi untuk ke Seika pertama kita harus melewati benteng kuaba oh benteng kuaba kita harus keluar dari benteng itu ya benteng kuaba itu akan sangat sulit tapi kita harus mencoba oke teman-teman kita lanjut lagi di part berikutnya karena sudah mau 30 menit jadi kita save dulu ayolah Seika air matamu menginaplah dikeyakin 70 post per orang semalam tapi bagus juga tekstnya ya suka air matamu katanya kita simpan dulu kita save wup wup timpa data oke tunggu dulu saveannya karena suka error oke udah ya nah kita save lagi disini teman-teman ini gue kasih tau nih simpan kondisi wup nah disini nah udah kesimpan gitu baru kita closing makasih udah nonton teman-teman kita lanjut lagi di part berikutnya bagaimana kah kelanjutannya kita ke desa Seika karena kita harus melewati benteng kuaba yang tadi penjagaannya ketat ya kan kita lihat lagi di part berikutnya makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum selamat menikmati